Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca No Value Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengar Tanpa alasan episode 17 Malam harinya di kediaman Hamzah Halo ibu, ada apa? Ibu menurutku pulang Apa ada hal yang penting? Tanya David Ya sayang, ibu ingin membahas proyek yang dikerjakan oleh kakakmu, ujar Tasya Itulah ibu, kenapa selalu membahas proyek itu, bu? Ujar David David sayang, ibu hanya heran dengan kakakmu, kenapa dia melakukan proyek besar ini tanpa memberitahumu, ujar Tasya Ibu, ayah sebentar lagi akan pensiun dan kakak melakukan proyek besar untuk mengembangkan perusahaan kita, apa yang salah dengan itu? Ujar David Boleh melakukan proyek apapun Boleh melakukan proyek apapun, tapi setidaknya tidak merahasiakan apapun dari kita Kita ini juga berhak tahu, karena kita adalah keluarga besar Naze, yang juga harus tahu perkembangan perusahaan, ujar Tasya Tidak tahulah bu, nanti aku tanyakan pada kakak, ujar David meninggalkan ibunya Malam harinya di rumah Sarah Kenapa anak itu juga belum pulang? Kenapa dia bekerja hingga malam? Pekerjaan macam apa yang melakukan pertemuan hingga malam di awal pekerjaannya? Sebenarnya apa yang dia lakukan? Anak itu bisa membuatku serangat jantung dengan kelakuannya, ujar Ibu Sarah Tenang Tante, barusan Nada sudah menghubungi Sarah kok Dia bilang dia sudah dalam perjalanan pulang Tante, ujar Nada menenangkan Ibu Sarah Awas aja, jika anak itu datang dan tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Aku akan menyeretnya ke kampung, ujar Ibu Sarah yang kesal karena Sarah tidak kunjung datang Tidak lama kemudian, Sarah dan Rana pun datang Selamat malam semuanya, ujar Sarah Sarah, dari mana saja kamu? Dan apa itu yang kamu kenakan? Kenapa pakaian itu terbuka sekali? Sebenarnya apa yang kamu kerjakan di perusahaan itu? Tanya Ibu Sarah Sabar Ibu Sarah akan menjelaskan semuanya, ujar Sarah Sarah pun menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan dari ibunya Begini Ibu, pertama aku baru pulang bekerja Pekerjaan aku bergerak dalam bidang fashion Dan aku adalah asisten-asistennya bos Dan bosku sering mengadakan pertemuan dengan pengusaha lainnya Dan baju ini baju kerja, bu, ujar Sarah Kenapa bajunya begitu terbuka? ujar Ibu Sarah Ibu, ini adalah salah satu pakaian yang didesain oleh desainer perusahaan tempat aku bekerja Dan baju ini aku pakai karena tadi aku terjatuh ke kolam Saat hendak menolong seorang model yang akan terjatuh Ibu tenang aja, anakmu ini tidak akan melakukan hal yang salah kok, ujar Sarah Bagaimana kamu tahu itu salah atau tidak? Masa kamu harus ke pertemuan di awal kamu bekerja? Mana pakaian kamu ini sangat berani lagi? ujar Ibu Sarah Ibu, apa sih yang ibu pikirkan tentang anakmu ini? Kenapa ibu tidak pernah percaya pada Sarah? Kenapa ibu selalu negatif dan mencurigai Sarah? Bisakah sekali aja ibu tanyakan apa keinginan Sarah? Sarah selalu menuruti permintaan ibu dan ayah Sarah sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus Tapi ibu tetap mencurigai Sarah Ibu tidak akan pernah bisa tahu apa isi hati dan keinginan Sarah Sarah capek, Sarah mau tidur Ujar Sarah meninggalkan ibu dan teman-temannya Ada apa dengan anak itu? Harusnya aku yang marah Kenapa dia yang marah? Harusnya dari awal aku tidak mengizinkan dia keluar dari kampung Lebih baik aku jodohkan saja dulu dia dengan anak Pak RT Ujar Ibu Sarah Tante, sebenarnya Sarah juga tidak sepenuhnya salah Dia telah mendapatkan pekerjaan yang bagus Untuk membahagiakan dan membanggakan om dan tante Dia tidak ingin dijodohkan tante Biarkan saja Sarah bekerja di sini tanpa mencurigainya tante Kami juga tahu pekerjaan Sarah Dia tidak akan berbuat yang salah Kami janji pada tante untuk menjaga dia dan selalu mengawasinya Ujar Anang Di kamar Sarah Sarah menangis di dalam kamarnya Cantik, jangan menangis lagi ya Ujar Nada Kenapa ibuku tidak pernah mengerti keinginan anaknya? Kenapa malah selalu mencurigainya? Ibuku keterlaluan Ujar Sarah Bagaimana juga itu ibu kamu? Setiap ibu dan orang tua yang lainnya akan melakukan hal yang sama kepada anaknya Bukan mencurigainya Bukan mencurigainya Dia takut kamu kenapa-kenapa Kamu pulang malam hari menggunakan pakaian itu Ujar Anang Benarkah? Ujar Sarah Iya benar Untung kamu ketemu denganku di jalan tadi Dan untung saja kamu diantarkan oleh bos kamu tadi Kalau kamu naik taksi dan sopir taksi itu mengambil kesempatan di tempat yang sepi Bagaimana denganmu? Ibu kamu hanya mengkhawatirkan anaknya saja Apa itu salah? Ujar Anang Wah sepertinya ada yang semakin dekat nih dengan bos yang gelap itu Ujar Nada Sarah hanya tersenyum Ceritain dong sama kita-kita Ujar Nada Sarah pun mengingat setiap momen-momen saat dia sangat dekat dengan Fahri Di apartemen Fahri David sedang berkunjung ke apartemen Fahri Hai saudaraku bagaimana tuan putri kamu? Tanya David Siapa? Tanya Fahri Ya siapa lagi kalau bukan ikan Zah Ujar David Ada apa dengan dia? Kenapa kamu menanyakan hal itu kepada aku? Ujar Fahri Kamu tahu aku telah menenangkan dia Dia menangis jadi-jadinya Karena kamu Ujar David Karena aku Apa yang aku lakukan? Ujar Fahri Tiba-tiba ada suara kutukan pintu Tok-tok-tok Ku rasa tuan putrimu datang tuh Ujar David Fahri pun membuka pintu Dan benar saja Kan Zah yang datang ke apartemen Fahri Kenapa kamu datang kemari selarut ini? Ujar Fahri Kenapa kamu tega sama aku? Ujar Kan Zah Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud Masuklah dan tenangkan dirimu dulu Kamu terlihat sangat kacau hari ini Ujar Fahri Kan Zah pun duduk di ruang kamu Coba kamu jelaskan Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Ujar Fahri Kenapa aku yang harus menjelaskannya? Masalahnya ada pada dirimu Ujar Kan Zah Aku Tanya Fahri Iya Kenapa kamu tidak mengatakan Kalau asisten itu adalah anak teman ayahmu? Dan kenapa kamu tidak memberitahuku Kalau dia adalah cinta masa kecilmu? Dan kenapa juga Kamu merahasiakannya dariku? Ujar Kan Zah yang mulai menangis lagi Dia memang anak teman ayahku Dan dia bukan cinta masa kecilku Dan kenapa aku tidak memberitahumu? Ya menurutku itu tidak terlalu penting Ujar Fahri Kamu kan tahu aku masih sayang padamu? Ujar Kan Zah Kamu tahu dari mana Kalau Sarah adalah cinta masa kecilku? Ujar Fahri Dari David Ujar Kan Zah David David Kemarilah Ujar Fahri Iya kak ada apa? Ujar David Menghampiri mereka berdua di ruang tamu David Tolong jelaskan kepada Kan Zah Ujar Fahri Kakak Tolong Jangan berbohong lagi Jujur saja Kalau Sarah itu adalah cinta masa kecilmu Biarkan Kan Zah tahu akan hal itu kak Ujar David Tuh kan kamu dan dia Ujar Kan Zah menangis sejadi-jadinya David Aku tidak lagi bercanda Cepat jelaskan Ujar Fahri mulai kesal Hehehe Iya kak Iya Maafkan aku Kan Zah Semua yang aku katakan itu bohong Kakakku tidak ada hubungan apa-apa dengan asisten itu Dan mana mungkin juga kakakku menyukai wanita lain selain dirimu Dia tidak bisa move on dari kamu Jangan biarkan kakakku menderita lagi Karena jauh darimu Peluk dia Dan jangan biarkan dia pergi lagi darimu Ujar David Langsung lari Dan keluar dari apartemen Fahri David Awas kamu Ujar Fahri Kan Zah pun tersenyum Dengar sendiri kan Apa yang David katakan Aku tidak ada hubungannya dengan Sarah Kami hanya bos dan asisten Ujar Fahri Beritahu dia Kalau kita mempunyai hubungan Ujar Kan Zah Apa? Aku gigi Aku juga tidak mempunyai hubungan apapun denganmu Minumlah kopi ini dulu Untuk membuat kamu lebih baik Aku lagi tidak ingin membahas tentang siapa-siapa Ujar Fahri Meninggalkan Kan Zah di ruang tamu Fahri Kamu akan menjadi milikku lagi Dan aku akan membuat Sarah menjauh darimu Dan aku akan membuatnya keluar dari perusahaan kamu itu Lihat saja nanti Ujar Kan Zah tersenyum licik Bersambung Terima kasih telah menonton